Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Arwina Dersi Kalian bisa panggil saya Ibu Bina Saya guru mata pelajaran produktif akuntansi Khususnya untuk mata pelajaran akuntansi dasar, perbankan dasar, etika profesi, dan administrasi umum Ini karena pertemuan kita yang pertama ya untuk pembelajaran Jadi saya bikin video ini supaya kalian bisa tahu saya nanti ketika di sekolah jadi tidak kini Nah disini saya akan tidak akan kasih materi atau pendugas Tapi saya hanya akan memberitahu apa saja sih yang akan kalian pelajarin di mata pelajaran saya yang keempat tadi Langsung ya Untuk mata pelajarannya ini Yang pertama itu akuntansi dasar Untuk mata pelajaran akuntansi dasar Sesuai jurusan kalian nih Apa saja sih yang akan dipelajarin Nah yang pertama nanti akan kita belajar dasar-dasarnya dulu ya Kayak pengertiannya, tujuan, peran-peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi Lalu jenis-jenis profesi akuntansi Jenis dan bentuk badan usaha Prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi Siklus akuntansi Persamaan dasar akuntansi Transaksi bisnis perusahaan Baik perusahaan jasa Dagang dan manufaktur Lalu jurnal konsep debit kredit juga Nanti ada saldo normal Sistem latihan pencatatan Dan bentuk untuk jurnal Lalu buku besar Jurnal penyesuaian Dan juga naraca laju Lalu dia sudah praktek ya Di semester ke-2 Untuk perbankan dasar Belajar yang dipelajari Sesuai judulnya perbankan Berarti kita akan membahas tentang bank Nah di awal kita akan belajar dulu tentang sejarah perbankan Lalu persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank Lalu kita akan belajar tentang lembaga keuangan Lalu uang Karena ini perhubungan dengan bank ya Jadi uang Bank Indonesia Bank Indonesia Bank di Indonesia itu ada Bank umum Bank syariah Bank perkreditan Nanti kita bahas Ya Juga kita akan membahas tentang Produk bank Produk inti bank ya Karena kalau produk bank banyak Tapi kalau untuk produk intinya itu Giro, tabungan, dan deposito Nah nanti di akhir semester ke-2 Kita akan belajar tentang Kredit perbankan Nah untuk mata pelajaran selanjutnya Etika profesi Nah yang pertama Yaitu kita akan belajar tentang Entitas yang termasuk dalam Sektor industri jasa keuangan Dan bidang-bidang usaha Serta jenis-jenis kepemilikannya Lalu kita akan belajar Pedoman, prosedur, dan aturan Yang berkaitan dengan Industri jasa keuangan Dan profesi-profesi yang ada Dalam industri jasa Lalu yang ketiga Yaitu etika profesi Dalam bidang akuntansi dan keuangan Dan juga kompetensi personal Dalam bidang akuntansi dan keuangan Nah lalu kita masuk ke Ketiga Kecelakaan kerja Kesehatan di lingkungan kerja Juga penyakit Akibat kerja Dan tentunya ini yang berkaitan dengan Bidang akuntansi dan keuangan ya Nah lalu kita juga akan belajar tentang Komunikasi bisnis Dan juga kendala-kendalanya Untuk mata pelajaran selanjutnya Administrasi umum Jadi dia berkaitan dengan administrasi Kita akan belajar tentang Pengertiannya dulu ya Pengertian Lalu jabatan tugas dan uraian pekerjaan Pada kegiatan administrasi Persyaratan personel administrasi Struktur organisasi Fungsi-fungsi manajemennya Lalu pencatat Bagaimana sih pencatatan surat Atau dokumen masuk dan keluar Dan juga penataannya Lalu kita juga akan belajar tentang Peralatan kantor dalam kegiatan administrasi Dan juga office layout ya Kantor ruang kerja Lalu komunikasi di tempat kerja Dan juga pencatatan Ruangan sederhana seperti kas kecil Dan kegiatan Nah Itu sih Untuk gambaran Dari Untuk gambaran Dari Mata pelajaran Yang saya Ampun ini ya Jadi Disini Jadi Untuk video ini Saya bikin Supaya Kita ada perkenalannya ya Walaupun saya Tidak melihat kalian secara langsung Tapi setidaknya kalian Sudah tahu Saya itu Seperti apa Semoga nanti Untuk kedepannya Kita Kegiatan proses Belajar Mengajar Darinya Bisa lancar Ya Nanti kita Perantaranya pakai Google Classroom Sama WhatsApp aja ya Yang bisa kalian Jangan kau Kita gak usah banyak-banyak Karena kalau untuk Zoom Itu gak memungkinkan Tapi nanti Bolehlah kita adakan Untuk beberapa aja Yang bisa pakai Zoom ya Untuk yang terkendalasinya Atau handphonenya Tidak support Nanti bisa kita kondisikan Ya Terima kasih Saya ucapkan lagi Selamat datang Untuk Siswa-siswi Kelas 10 Aka 1 Dan 10 Aka 2 Atau handphonenya Atau handphone Atau handphone